Kita menyambut hari kemudian guys Oke teman-teman puan-puan Saya ketika ini berada di Dewan Mositun Sungkadon Bagi kawasan Dun Limbahao Di sini Kita di sini mengadakan Program Outreach CITF Bersempena Untuk daftar Dan vaksin Dan vaksin di sini adalah dos kedua Jenis Sinovac Dan kita perhatikan Sedari pagi Orang ramai berbares Untuk mendapatkan Vaksin dos kedua Di sini Prosesan saya Saya berasa sangat gembira Sebab sudah komplit dua dos Jadi kita Kalau ada urusan pun senang Kita kena tuh Covid kita kena juga Cuma kesannya tidak berapa teruk Seperti yang telah dinyatakan Gembira lah Kalau sudah Anu Anak Anu Anak Anak Amis Hari pertama Oke juga juga keduapun oke juga lah perasaan saya masam biasa juga bagus ya perasaan hari ini saya rasa sangat baguslah sebab orang bilang sudah komplit kita punya vaccination kan so kira macam kita sudah ada shield lah dari segi di luar sana yang virus-virus yang ada di luar sana yaitu COVID-19 so kita sudah ada satu macam orang bilang itu apa secure lah so bagi saya vaccination program vaccination ini sangat baguslah untuk kepada semua masyarakat sebab karena dengan dengan outreach program begini seperti begini juga boleh mempercepatkan proses vaksinasi ini dan pada hari ini kita bersyukur karena kita telah mengeluarkan jemputan sebanyak 1.000 yang akan di vaksin pada hari ini yaitu 14 hari bulan dan pada hari esok yaitu pada 15 hari bulan kita juga akan memaksin 1.000 dan kita mengucapkan terima kasih di atas pengajaran ini sama sekali kepada KKM dan CITF di bawah keluloan pegawai daerah dan tidak juga lupa kepada pegawai penerangan dan kaki tangan jabatan penerangan yang telahpun bertungkus-lumus untuk memberi penerangan yang lebih lanjut kepada masyarakat sekitarnya dan semua yang terlibat pada hari ini terima sekali kepada pemimpin-pemimpin daripada pengurusi JKK, petua-petua kampung, petua masyarakat di Dunlipahau setelah bersatu padu untuk membantu kita untuk lebih bersemangat untuk bekerjasama mengenai dengan pengwaksinan ini terima sekali saya juga meminta dan merayu terima sekali dibawa jagaan kita di kawasan Dunlipahau supaya jangan ragu-ragu, datanglah ramai-ramai apabila kita dijemput untuk hadir kemana-mana saja untuk pengwaksinan sama ada kita buat di outreach ataupun di PPW di daerah Bapak, dan datanglah dan saya rasa janganlah semua kita mendengar apa yang telahpun dikeluarkan dalam media, sosial media karena sosial media ini sudah tentu sekali banyak perkara-perkara yang mereka akan katakan tetapi yang penting kita percaya kepada diri kita dan kita percaya bahwa keselamatan itu adalah dibawa jagaan kita sendiri dan begitu juga keselamatan itu dibawa jagaan kita dalam satu keluarga Dalam kesempatan itu, Datuk Joni Mositun selaku BPM Limbahau berkesempatan menyempurnakan simbolik penyerahan jalur gemilang kepada ketua-ketua masyarakat dan masyarakat setempat dalam program CITF Daerah Papar bagi kawasan Dunlipahau dan dalam acara tersebut juga berkesempatan juga disusuli dengan karikatur gafil turut bersama dalam menceriakan suasana hari pembaksinan pada ketika ini Dan kita juga tidak ketinggalan untuk mengingati bahwa hari Malaysia itu haruslah kita mengingati dan semaikan dalam semangat kekitaan ataupun semangat kebangsaan kita Dan sebenarnya dengan hari Merdeka ini, saya selaku pemimpin di kawasan Dunlipahau Ingin merayu kepada penduduk terlebih sekali di kawasan saya yaitu Dun N27 Limbahau khasnya Dan juga kepada rakyat Sabah supaya kita terus mengingati hari kebangsaan yang kita sama-sama rayakan dan sama-sama kita merdekakan di negara Malaysia Saya merayu kepada semua rakyat supaya terus dapat bersatu melalui perpaduan yang begitu baik dan begitu jitu untuk kita semua semaikan Dan saya juga minta kepada semua supaya mengibarkan bendera Malaysia ataupun Sabah dimana saja kamu berada baik di rumah ataupun di pejabat-pejabat kita semua Karena penangan saya, kita sempatnya ini bulan kebangsaan kan Madalah kita sama-sama memerangi COVID ini Kita bekerjasamalah berganding bahu untuk menyeratkan COVID ini daripada buka bumi ini Sekarang kalau kita tengok kadar peningkatan cash yang kita nampak memang sangat tinggi Dan oleh karena cash yang sangat tinggi ini, saya suggest ini proses vaksinasi ini kan perlu ditingkatkan lagi lah Saya sangat berharap agar kita punya cash yang sedang meningkat sekarang ini akan berkurangan lah Dengan adanya lagi ini vaccination dan kita akan lebih orang bilang secure nak pergi kemana-mana lah orang bilang lebih selamat lah Dengan ini saya juga berterima kasih lah kepada Dato Dato Joni sempat menjayakan program outreach ini Jadi sangat terima kasih lah kepada Dato Dan apa yang kita harapkan adalah kita keluar daripada pandemi ini Dengan kita menerima program vaksinasi kebangsaan yang direncanakan oleh pihak kerajaan Dan kita harapkan semua, semua dalam keadaan lancar dan juga kita harapkan semua dapat memberi kerjasama Bagi kita mencapai imuniti berkelompok Saya Muhammad Abdul Rahman dengan ini melaporkan Bagi kita mencapai imuniti berkelompok Bagi kita mencapai imuniti berkelompok